Kisah Nero tidak hanya membakar kota Roma, kaisar ini terkenal tirani sejak membunuh ibunya dan istrinya. Setelah membakar kota Roma berhari-hari, dia mendoktrin pembantaian orang-orang Kristen tak lama setelah kepergian Isa. Penganiayaan di kekaisaran Romawi terjadi selama lebih dari dua abad. Dimulai sejak kebakaran besar di Roma pada tahun 64 Masehi di bawah pemerintahan Nero. Hingga tahun 313 Masehi, Konstantin Agung dan Lysinius melegalkan agama Kristen. Sebelum kita lanjutkan, ikuti channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video, klik lonceng, like video ini, dan bagikan ke teman-teman Anda di sosial media. Selain itu, video ini juga disediakan subtitle. Nero diangkat menjadi kaisar pada tahun 54 Masehi di usia 16 tahun. Pemerintahannya dianggap tirani. Di awal pemerintahan ini, dia tetap dibimbing dan perlahan-lahan menjadi mandiri. Pada tahun 59 Masehi, Nero membunuh ibu kandungnya Agrippina. Penasehat utamanya, Seneca, diberhentikan dan dipaksa bunuh diri. Setelah kebakaran besar di kota Roma terjadi pada tahun 64 Masehi, digabarkan bahwa Nero memerintah pembakaran untuk membangun sebuah istana baru. Kepribadian ibunya, Agrippina, termasuk wanita yang kejam, ambisius, keras, dan mendominasi di Roma. Wanita ini menikahi pamannya sendiri, membunuh lawan politik yang jumlahnya tak tanggung-tanggung. Semuanya dilakukan demi menaikkan tahta anaknya, Nero. Di usia 13 tahun, Tiberius menjodohkan Agrippina pada sepupu pertamanya dari pihak ayah, Domitius. Kemudian Agrippina hamil, dan nama anak ini adalah Lucius Domitius. Setelah Domitius meninggal, dia menikah dengan Sutonius dan tidak memiliki anak. Anak tunggal dari suami pertamanya kemudian dikenal sebagai Kaisar Nero. Setelah menduduki Kursi Kaisar di usia 16 tahun, ibunya ikut memerintah melalui pengaruh Nero. Tetapi di samping Nero ada filsuf tegas bernama Seneca yang menjadi penasehat terkenal. Karena pengaruh filsuf ini, pemerintahan Nero tampak keputusan yang masuk akal dan bijak. Karena merasa kalah pengaruhnya, ibunya geram dan berkomplot melawan putranya sendiri. Dia menyebarkan fitnah. Atas kelakuan ibunya ditambah kejahatan lainnya, Nero memerintahkan untuk membunuh ibunya. Sebelum ibunya tewas, dia menikahkan Octavia dengan Nero yang tak lain adalah saudara tirinya sendiri. Setelah menikah, istri pertamanya ini dibuang atas tuduhan palsu perzinahan. Sementara Nero menghamili Popia Sabrina dan menikahinya. Octavia memprotes perlakuan ini, tetapi pelayannya disiksa sampai mati. Pengusiran Octavia diprotes keras warga Roma dan menyerukan agar dia kembali. Tetapi Nero menandatangani surat kematiannya. Istrinya ini pun diikat dan nadinya terpotong dalam ritual bunuh diri Romawi tradisional. Dia mati lemas dalam bak uap yang sangat panas. Kepala Octavia kemudian dipotong dan dikirim ke Popia. Popia Sabina wafat pada tahun 65. Diduga tewas ditendang sampai mati oleh Nero. Setelah kematian istri kedua ini, tahun 66 dia menikahi Statilia Mesalina. Menurut catatan Tacitus yang hidup di zaman itu, kebakaran dimulai pada 19 Juli 1964. Awalnya api mulai membakar toko-toko yang mudah terbakar di wilayah sirkus. Malam itu cuaca berangin dan kobaran api menyebar dengan cepat. Api meluas melalui area jalanan sempit yang berliku dan pemukiman yang letaknya dekat. Di daerah Roma yang lebih rendah, tidak ada bangunan besar seperti kuil atau area terbuka untuk menghalangi kebakaran. Kemudian api menyebar di sepanjang lereng Palatin dan Kalian. Penduduk melarikan diri ke daerah-daerah yang tidak terpengaruh warai api. Keladang terbuka dan jalan pedesaan di luar kota. Para penjara dan pelaku pembakaran diduga telah menyebarkan api dengan melemparkan obor. Selama enam hari, api terus membakar tanpa henti dan menyala kembali selama tiga hari lagi. Saat itu Nero sedang berada di Antium, di luar kota Roma. Nero kembali ke kota untuk membawa persediaan makanan dan membuka tempat umum untuk mengakomodasi para pengungsi. Dari 14 wilayah Roma, 3 wilayah dinyatakan benar-benar hancur, 7 wilayah hangus, dan 4 wilayah yang benar-benar selamat dari kerusakan. Desas-Desus mengatakan bahwa Nero yang membakar Roma, kemudian dia menyalahkan orang-orang Kristen. Nero menyiksa dan mengeksekusi orang-orang Kristen setelah kebakaran Roma. Dia adalah orang pertama yang mendokrin dan menganiaya orang-orang Kristen di Roma. Esubius juga menuliskan bahwa Paulus dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Nero. Penganiayaan Nero menyebabkan kematian toko Kristen terkenal termasuk Peter dan Paul. Tetapi Nero tidak memberikan perintah khusus. Juga Petrus, orang yang pertama disalipkan perbalik di Roma pada masa pemerintahan Nero. Antara tahun 64 hingga 313 Masehi, umat ini menjalani tekanan besar dan penganiayaan lebih dari 2 abad. Hingga akhirnya, Romawi melegalkan agama Kristen. Setelah memerintah selama 13 tahun, Nero akhirnya bunuh diri pada 9 Juni 68. Tepat di hari peringatan kematian Octavia. Karena tekanan kuat dari senat yang menganggapnya sebagai musuh publik sehingga harus dieksekusi. Dia adalah anggota terakhir dari keluarga Julio Claudian. Kematian Nero telah membuat dinasti mereka berakhir. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!